selamat siang bapak ibu yang ada di rumah kembali lagi di bincang sehat perkenalkan disini nama saya Ida Dayana disamping kanan saya ada dokter Boris gimana kabarnya dok siang ini oke selamat siang Alhamdulillah sabar hari ini saya baik hari ini kita mau membicarakan soal apa nih hari ini kita akan membicarakan terkait tentang hepatitis B dok oh oke hepatitis B ya hepatitis B kan ada beberapa yang gak tau ya dok hepatitis itu apa tanda dan gejalanya itu seperti apa dari dokter sendiri untuk pengertian dari hepatitis B itu apanya dok ya oke mungkin kita sebelum membahas soal hepatitis B kita bahas dulu lebih awal lagi agak mundur dikit ya jadi kita membahas mulai hepatitis ya jadi sebetulnya apa sih itu hepatitis jadi kalau seperti kita ketahui bahwa hepatitis itu adalah adanya inflamasi atau adanya peradangan di sel hati atau di sel parenkim hati kita bilang nah hepatitis itu penyebabnya sangat bervariasi ada hepatitis A hepatitis B hepatitis C hepatitis D hepatitis E alkoholik hepatitis ada juga hepatitis autoimun gitu ya yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini mungkin hepatitis B ya nah hepatitis B dulu dong nah jadi kalau untuk mengenai hepatitis B dia itu merupakan suatu penyakit diimplamasi di sehati yang disebabkan oleh virus hepatitis B susi itu sebetulnya dia itu mempunyai 4 fase kita bilang ya jadi ada fase immunotolerans ada fase immunoclearance ada fase inaktif sama ada fase namanya reaktivasi kita bilang hampir sebagian besar orang-orang yang terinfeksi hepatitis B itu masuk ke dalam fase immunotoleran maksudnya apa? maksudnya adalah ketika dibilang masuk ke dalam fase immunotoleran tubuh kita sebetulnya masih bisa menjaga kesehatan dari si sel hati itu sendiri jadi virusnya masih ada di dalam tubuh tapi dia tidak merusak si sel hatinya seperti itu kalau ketika masuk ke fase immunofolerans itu tiba-tiba virusnya akan meningkat di dalam tubuh dan dia akan merusak si sel hati seperti itu perangun mau bertanya lagi dari hepatitis B itu tanda dan gejalanya seperti apa ya dok ya yang muncul oke jadi ketika virus tersebut masuk ke dalam fase immunotoleran biasanya pasien-pasien dengan hepatitis B positif itu jarang bergejala jadi sama sekali tidak ada gejala jadi kesehatannya kayak orang-orang sehat biasa aja gitu jadi banyak banget orang yang nggak tahu kalau dia sudah terkenan nggak tampang berarti ya dok iya bener Kakida seperti itu tapi ketika masuk ke fase immunofolerans dimana tiba-tiba terjadi peningkatan virus yang tinggi tiba-tiba nah si virus itu akan menyebabkan peradaan yang diselati dan gejalanya bisa bermacam-macam contohnya dari mulai muntah tiba-tiba pasien yang menjadi puning demam ke arah di area juga bisa seperti itu jadi nggak khas gitu ya dok ya iya dan ketika ada terjadi hepatitis B itu yang muncul untuk mendiagmosa hepatitis B itu pemeriksaan apa gitu dok oke sebetulnya kalau untuk pemeriksaan hepatitis B itu untuk memastikannya adalah kita dengan pemeriksaan HBS AG namanya nah HBS AG ini dikatakan kan tadi saya bilang nih hepatitis B itu kan jarang banget ada evoluhan ya iya dok nah orang-orang yang tahu dia terkena hepatitis B itu kadang-kadang terdiagnosa ketika dilakukan pemeriksaan yang nggak terbuka misalkan medical check up iya jadi dia medical check up udah gitu diperiksa lengkap termasuk hepatitis B eh tau-tau HBS AG ini positif nah banyak orang-orang yang seperti itu yang dia ketahui hepatitis B ketika dia medical check up atau imbu hamil yang mau melahirkan misalkan atau mau melahirkan biasanya dicek tuh cek rutin cek anti HIV di cekin hepatitis B cekin hepatitis C nah tau-tau dia tertular hepatitis B seperti itu iya jadi pemeriksaannya harus melalui laboratorium ya dok ya iya benar terus pertanyaan selanjutnya nih dok hepatitis B itu menular dan bagaimana cara penularannya oke jadi hepatitis B itu penularannya melalui cairan tumbuh cairan tumbuh terutama dari darah darah hipel ya jadi tuh dia ada beberapa yang pertama tuh dia bisa menular melalui seks bebas atau kita gunakan tipah sangen tanpa pengaman iya yang kedua misalkan jarum suntik narkoba yang digunakan oleh banyak orang dia akan melalui jarum suntik tadi yang kedua yang ketiga mengenai jarum suntik tato jadi kalau jarum tato itu kadang-kadang kalau dipakai berkali-kali dan dipakai orang bermacam-macam itu bisa menularkan juga yang keempat ada riwayat terang musidara sebelumnya mungkin sebetulnya kalau untuk terang musidara itu memang sudah selalu di screening ya hematitis B tapi mungkin kadang-kadang suka ada yang terlewat juga jadi itu bisa jadi menjadi faktor risiko buat pengelaran yang terakhir adalah ibu hamil ke arm ofnya itu bisa meningkatkan risiko terkena hematitis B seperti itu jadi perlu di screening ya dok ya iya benar perlu di screening iya ini dok kalau untuk medis ya dok seperti perawan dan bidan kan kita juga ada rasa khawatir terkena dari hepatitis B sedangkan pasien-pasien itu kan jadi rawat enggak diperiksa untuk hepatitis B langkah ataupun trik dari dokter seperti apa biar tidak menurut terhadap petugas oke jadi sebetulnya semua petugas nakas ya terutama yang berkontak langsung dengan pasien yang selalu berhubungan sama jarut suntik ya terutama ya gitu pasien apa si nakas itu sebelum melakukan pekerjaan atau sebelum bekerja itu kita harus selalu screening yang pertama itu kita screening namanya anti-HBS sama habis-habis ada pasti dikira screening anti-HBS itu apa anti-HBS adalah antibody terhadap hepatitis B kita bilang karena hepatitis B ini merupakan imunisasi wajib kayaknya dari mulai kita kecil itu sudah dipastikan kita sudah vaksinasi hepatitis B dan si vaksin ini akan bertahan kurang lebih sampai 10 hingga 20 tahun jadi sebetulnya ketika kita akan berpergi di satu rumah sakit ideanya kita cekin dulu nih ada saja sama anti-HBSnya jika misalkan anti-HBSnya sudah hilang sudah tidak terdeteksi kita bilangnya nah itu disarankan buat di vaksinasi hepatitis B nah vaksinasi hepatitis B itu dia ada boosternya jadi misal booster dalam waktu dalam setikan pertama 1 bulan berikutnya dan 3 bulan berikutnya gitu itu untuk meningkatkan si antibody terhadap hepatitis B tersebut jadi intinya adalah ketika kita mau bekerja sebagai nafas disarankan buat vaksinasi hepatitis B seperti itu di cek dulu ya dok ya benar oh pak benar nih kabe benar ya baik dok terus perfinance selanjutnya ya dok ya pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui penyakit hepatitis B tadi kita ke laboratorium ya dok ya nah di cek dulu gitu ya dok ya baiknya nakas atau bono nakas kita tetap melakukan pemeriksaan ya dok ya apalagi kita sebagai nakas ya dok ya benar ya perpanyakan selanjutnya HBS-AD yang positif itu bisa menurang gak dok jadi kalau untuk HBS-AD yang positif itu kan tandanya ketika seseorang dikatakan HBS-AD positif tandanya dia sudah mengidat hepatitis B ya nah ketika sudah virus itu sudah ada dalam tubuh kita nah itu akan mengolarkan tapi mungkin mengolarkannya bukan langsung dengan berpegangan tangan atau cbk-cbk gitu ya dia akan berhubungan dengan tadi berhubungan sama berhubungan badan udah gitu ketika misalkan orang dengan hepatitis B itu ada luka nih udah gitu kita coba misalkan mengatasi lukanya gitu dengan tangan kita misalkan ya nah kita gak pernah tahu nih kalau misalkan tangan kita ini ada luka ya kecil aja luka kecil dan itu bersentuhan dengan darah hepatitis B itu bisa tertular seperti itu ya jadi cara tularannya paling banyak adalah tadi yang dari apa berhubungan badan antar suami istri sama juga kayak tadi ya yang sama kayak jarum ketik larkoba jarum tato sama ibu hamdol kanak sekep gitu jadi yang punya luka harus berhati-hati ya dok yang kita sedang bekerja ya benar gitu emang gak tahu pasien tersebut termidak penyakit hepatitis B atau enggak jadi lebih waspandai makanya kan disarankan setiap kontak dengan cairan dari pasien itu disarankan untuk memakai calon tangan ya kayaknya ya gitu dan di no moment cuci tangan ya yang tetap sebelah dekai da ini dong pertanyaan selanjutnya ya dok gimana beda nah penyakit hepatitis B itu bisa menyebabkan kuning ya dok kuning oke jadi ke kulit ya oke jadi hepatitis B itu bisa jawabannya bisa jawabannya bisa bisa menyebabkan kuning ya nah kuning itu bisa bervariasi nih jadi dari mulai hanya kuning di mata bisa kuning di muka aja baru mulai kuning di seluruh tubuh seperti itu nah kalau kuning itu menandakan adalah terjadinya peningkatan dari bilirubin total eh bilirubin direct namanya bilirubin direct itu dia berhubungan sama inflamasi atau peradangan di selati semakin tinggi peradangan selati dia akan meningkat produksi dari bilirubin direct nah ketika dia hasilnya tinggi dia akan menyebabkan kuning itu gitu tapi biasanya kalau namanya kuning karena hepatitis B itu gradual ya jadi sifatnya tuh bertahap jadi misalkan gak mungkin tiba-tiba kakinya kuning badannya gak kuning jadi bisa tuh biasanya dari atas ke bawah misalkan dari mata dulu dari muka baru ke ke perut baru ke kaki misalkan seperti itu jadi kalau misalkan ada tiba-tiba orang nih dok saya kayaknya sakit kuning ya dok kok kuku saya kuning ya gitu tapi badannya biasa aja nih badannya biasa aja udah gitu mata juga gak ada yang kuning ya itu hanya apa itu dipertanyakan lah saya sisi ya seperti itu bukan karepatin sebenarnya kalau seperti itu gitu yang temennya baik tetap jadi harus pemeriksaan juga ya dok tiga oke apa bedanya dok hepatitis akut dengan hepatitis kronis ada gak dok oke nah tadi sebetulnya sempat disinggung sedikit ya sama sini depan jadi kan tadi yang namanya fase imunotolerant ada fase imunoclearance imunotolerant imunoclearance fase reaktifasi sama fase inaktif namanya nah yang dibilang dia hepatitis akut sama hepatitis kronis itu sebetulnya hepatitis kronis itu bisa masuk ke fase imunotolerant atau fase inaktif kita bilang fase akut itu kita bilangnya imunoclearance atau fase reaktifasi jadi akut itu misalkan gini si virusnya ini sudah dalam tubuh kita nih sudah menginfeksi nih sudah dalam tubuh kita nih sudah tinggal tapi dia tidak menyebabkan peradangan itu kita bilang itu hepatitis B nya sudah ada tapi kronis tapi dia gak rusak nih tapi dia menolakkan nah kondisi dimana tiba-tiba jumlah virusnya meningkat pesat dan dia menyebabkan terjadinya peradangan di selati yang lumayan cukup berat itulah kita bilang fase akut gitu jadi biasanya kalau hepatitis B itu kita bilang akut on kronis hepatitis B jadi memang sudah ada hepatitis B kronisnya terus tiba-tiba terjadi lonjakan hepatitis B apa virus yang tinggi menyebabkan peradangan itu telah yang dimakan fase akut seperti itu kayaknya bisa temukan untuk yang ingin terjadi penyakit hepatitis B oke apa yang paling penting ya dari bintang-bintang kali ini ya oke nah sebetulnya kalau untuk virus hepatitis B itu target paling utama adalah kita membuat HBS AG tidak terdeteksi lagi jadi membuat HBS AG menjadi negatif ya nah terapinya itu kita bisa memberikan terapi mensuntikan namanya interferon atau juga kita bisa memberikan terapi obat-obatan obat-obat minum kita berangnya lukulesida ya nah harapannya kan memang HBS AG menjadi negatif ya cuman dari hampir sebagian besar pasien itu yang HBS AG dari positif menjadi negatif itu hanya kecil sekali persentasenya gitu jadi kurang lebih 10% atau 5% gitu yang ada adalah kita agak menurunkan sedikit standarnya adalah targetnya adalah apa? targetnya adalah kita membuat supaya jumlah virus dalam tubuh itu seminimal mungkin sampai tidak terdeteksi kita buatnya seperti itu jadi kalau virusnya itu jumlah sedikit sekali atau tidak terdeteksi diharapkan adalah tetap ada virus hepatitis B-nya tapi dia tidak merusak selatih seperti itu enggak? jadi kalau diperiksa nanti hepatitis B-nya tetap positif dok? iya jadi sebetulnya kalau mungkin tadi ada yang terlewat ya jadi ketika kita sudah apa didiagnosis dengan hepatitis B ini dari HBS AG positif ada pemeriksaan lanjutan sebetulnya ada namanya pemeriksaan pertama HBAG HBAG itu adalah hasilnya adalah reaktif atau non-reaktif itu intinya adalah antigen yang dihasilkan oleh virus hepatitis B ketika dibilang HBAG-nya positif berarti antigennya lagi tinggi nih berarti virusnya lagi bereplikasi banyak nih sehingga dia akan menyebabkan peradangan misalnya ketika dibilang HBAG-nya negatif itu virusnya ada di dalam tubuh tapi dia lagi enggak banyak produksi virusnya dan dia tetap bisa menyebabkan peradangan tapi lebih kecil persentasenya nah setelah itu kita cek namanya HBVDNA HBVDNA itu adalah untuk mendeteksi jumlah virus dalam tubuh tadi kan yang pertama kan terbesar G ya buat tahu nih virusnya ada apa enggak kedua HBAG HBAG buat tahu nih virusnya lagi berkembang apa enggak yang berkembang biak yang dibilangnya ya yang ketiga kita mau tahu nih berkembang biaknya sebanyak apa makanya dicekin HBVDNA yang terakhir dicek ada namanya Fibroscan Fibroscan itu apa? Fibroscan itu semacam pemeriksaan penunjang itu dia bukan lab ya bentuknya seperti USG itu tujuannya adalah untuk menilai kesehatan dari sisi hati jadi kita bilang itu kalau di kedokteran bilangnya Fibrosis jadi kalau selat itu kita bilangnya ada yang normal dan ada yang Fibrosis atau ada yang Cancer biasanya kalau dia sudah mulai Fibrosis berarti dia si virusnya itu walaupun belum masuk ke fase akut tapi dia ding-ding udah menyebabkan peradangan nih dikit-dikit gitu sehingga sebagian selatinya udah rusak Fibrosis itu beratnya kayak halwi kaida seperti di gulit itu ada yang tersisat yang jari-jari yang rusak nah itu kayak gitu kita bilang gitu tapi terlihat gak tuh? Fibrosis itu bisa terlihat kalau yang sudah berat sebetulnya dari USG tapi kalau masih yang di awal-awal dari USG-nya itu gak akan bisa kelihatan makanya kita dicek namanya Fibroscan tadi jadi memang banyak pemeriksaan ada pemeriksaan sudah positif hepatitis B tapi populis selanjutnya tetap harus dilakukan ya dok? iya bener gitu tapi bisa diobati ya dok ya? bisa diobati bisa diobati nah kalau orang yang terkening hepatitis B nih dok udah positif apakah perlu divaksin gak dok? oke jadi ketika seseorang dikatakan sudah dikatakan yang bisa gini positif nih vaksin akan sangat minim sekali fungsinya bahkan yang sampai gak ada lah justru yang harus kita lakukan adalah pertama kali adalah ditanya nih pasiennya itu punya keluarga gak? terutama istri kalau dia punya istri istri discriming ketika istrinya discriming hasilnya ternyata negatif nih nah dia harus vaksin gitu dan dicek juga anti-habis yang tadi saya bilang sebenarnya ya nah itu tujuannya apa? tujuannya adalah membuat antibody terhadap hepatitis B jadi dia resiko meluarkan dari suami ke istrinya mengecil gitu tapi terus ada juga misalkan misalkan gini nih kalau petugas narkes ya tadi kan ada di bahasi ketika sedang bekerja nih ya mungkin ada aja namanya kecelakaan ya dan tiba-tiba kesuntik mungkin oleh ini kesuntik oleh apa pasien yang dari hepatitis B dan apa namanya baru pertama kali kesuntik gitu ya mungkin nanti ya mungkin anti-habisnya negatif atau dia habis agennya negatif belum pernah dipaksin nah itu bisa dilakukan ada tuh bisnisnya kalau seperti itu kita enggak jadi kita melakukan imunisasi aktif sama pasif kamu bilang imunisasi aktif tuh kita nyuntikin habis agen udah dilemahin sehingga tubuh kita bisa membuat antibody satu lagi imunisasi pasif pasif itu kita menyuntikkan antibody dari luar gitu jadi dua itu itu bisa dilakukan tuh ketika kita terpajan sama itu ya hepatitis B dan itu bisa mencegah terjadinya peluaran seperti itu terima kasih dok ya di waktunya kita udah mau selesai ada pesan untuk sahabat medika dok yang perlu disampaikan oke pesannya adalah semua pasien-pasien dengan hepatitis B dengan nemesagenya positif sebaiknya diperiksakan lebih lanjut gitu jadi jangan menunggu ketika sudah mulai ada keluhan atau gejala baru diperiksakan gitu jadi kenapa kita membahas banyak hepatitis B karena hepatitis B itu mempunyai resiko terjadinya panker hati jika tidak di terapi lebih lanjut cukup seperti itu generasi dokter terselakunya sahabat medika dokter boris maktek di rumah sakit medika dermanda ini jangkernya ya terima kasih terima kasih selamat medika saya Indana di samping saya saya dokter boris jangan lupa subscribe ya dan tonton terus youtube RS Medika drama dan tercinta selamat menikmati